Angkatan Bersenjata Ukraina 21 Maret, mencatat 70 kontak senjata terjadi dalam 24 jam terakhir. Rusia meluncurkan 4 rudal dan 69 serangan udara, 123 serangan dari sistem salvo roket. Rusia melancarkan serangan rudal besar-besaran ke Ukraina. Menurut data awal, menggunakan 8 rudal jelajah dan 3 rudal balistik. Semua rudal dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Di arah Bahmut, pasukan Ukraina menghalau 5 serangan musuh di wilayah pemukiman Bohdanivka, Ivanovsky, dan Klischivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiv, prajurit Ukraina menghalau 14 serangan musuh di wilayah pemukiman Berdici, Semenivka, Tonenke, Perfomaiske, Netailove, Nevelske di wilayah Donetsk. Di arah Novopavlivky, pasukan pertahanan Ukraina terus menahan musuh di wilayah Krasnohorivka, Georgivka, Novomihailivka, Vodyane, dan Uroshaine, di mana musuh, dengan dukungan penerbangan mencoba 24 kali untuk menerobos pertahanan Ukraina. Angkatan udara Ukraina menyerang 10 daerah terkonsentrasinya personel, senjata, dan perlengkapan militer Rusia. Unit pasukan misil menimbulkan kerusakan pada titik kendali, tiga area konsentrasi personel, dan satu alat pertahanan udara musuh. Staff Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 21 Maret, melansir Rusia kehilangan total 433.840 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 750 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga kehilangan 6.832 tank, 13.074 kendaraan tempur lapis baja, 14.242 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.740 sistem artileri, 1.018 sistem peluncuran roket ganda, 721 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.365 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Konflik Rusia-Ukraina memasuki tahun ketiga belum ada tanda-tanda perdamaian. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh 145 kendaraan udara tak berawak Ukraina dan 22 roket selama 24 jam terakhir. Kemampuan pertahanan udara menembak jatuh 145 kendaraan udara tak berawak Ukraina, 22 roket kimar sebuatan Amerika Serikat dan sistem peluncuran ganda vampire buatan Ceko, sebuah rudal taktis Toczkow, sebuah rudal permukaan ke udara S-200 yang diubah untuk menyerang. Target darat dan rudal dari sistem rudal anti-pesawat Patriot buatan AS, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, 20 Maret. Secara total, Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 577 pesawat tempur Ukraina, 270 helikopter, 16.280 kendaraan udara tak berawak, 487 sistem rudal permukaan ke udara, 15.545 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.248 peluncur roket ganda, 8.467 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 19.998 kendaraan bermotor militer khusus sejak dimulainya operasi militer khusus. Perang Rusia-Ukraina memasuki hari 757 belum ada tanda-tanda perdamaian 2 kubu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!